Intro Bagi orang Indonesia, tentu sudah tak asing lagi mendengar bahwa kita adalah negara maritim. Negara maritim berarti tidak menganggap samudera sebagai penghalang transportasi saja. Namun, samudera juga telah menjadi identitas kita. Pada dasarnya, samudera telah menjadi pengetahuan umum bagi orang Indonesia. Masyarakat adat Bali memiliki pengetahuan unik mengenai samudera. Mari belajar tentang samudera dari masyarakat adat Bali. Samudera bagi masyarakat adat Bali lebih dari fungsi ekonomi. Keberadaan samudera bukan hanya untuk sekedar menangkap ikan, atau bahkan mendidikan kilang dan mengepur minyak. Bagi masyarakat adat Bali, samudera dibagi menjadi dua, skala dan niskala. Apa itu? Skala adalah laut yang tampak, atau laut yang dapat kita ketahui. Sementara itu, niskala adalah laut yang tersembunyi yang kasat mata. Masyarakat adat Bali juga memiliki beberapa aktivitas spiritual terkait dengan samudera. Salah satunya adalah melasti. Melasti, yaitu proses menyucikan diri di samudera. Melasti dilakukan sehari sebelum nyepi berlangsung. Mereka meyakini bahwa laut mempunyai kemampuan untuk mencernihkan segala hal yang buruk. Selain itu, ada pula tujuh pura indo yang dikenal sebagai pura segara, atau pura samudera. Keberadaan tujuh pura ini menandakan betapa penting samudera bagi masyarakat adat Bali. Ketujuh pura itu diantaranya pura pulaki di Kilimanuk, Pura tanah laut di Janggu, Pura gede perancak dan pura rambut siwi di negara, Pura luhur uluwatu di Uluwatu, Pura sakenan di Serangan, Dan pura masuka di Palanga. Terima kasih telah menonton!